Intro Sosok AKP Sunarto Kapolsek Geyer tewas kecelakaan saat berpatroli dikenal santun berdedikasi tinggi Inilah sosok kepala kepolisian sektor Geyer AKP Sunarto yang tewas dalam kecelakaan motor AKP Sunarto kecelakaan saat berpatroli di wilayah hukumnya di Kejambatan Geyer Kabupaten Gelombokan Jawa Tengah AKP Sunarto sempat menjalani perawatan insentif DRS Panti Rahayu Yaakum, Purwodadi Namun pada Minggu 1 Oktober 2023 pagi sekitar pukul 10 nyawanya tak tertolong Sunarto tercatat menjabat Kapolsek Geyer sudah satu tahun ini dan sebelumnya bertugas sebagai Kapolsek Gelombokan Jawa Tengah Tahun depan merupakan masa pensiun Sunarto Melansir dari polresgelombokan.com, AKP Sunarto merupakan sosok anggota Polri yang santun dan bersahaja Semasa hidupnya, almarhum dikenal memiliki dedikasi dan integritas tinggi dalam menjalankan tugasnya Sebagai bentuk penghormatan terakhir dan penghargaan kepolisian atas jasa serta pengabdiannya selama perdinas Polres Gelombokan menggelar upacara pemakaman Upacara tersebut digelar di tempat pemakaman umum Dusun Tempel Desa Ngeraji, Kecamatan Purwoda di Kabupaten Gelombokan Jawa Tengah Dalam upacara pemakaman itu bertindak selaku inspektor upacara yakni Kapolsek Gelombokan AKBP Deddy Andung Kurniawan Beberapa rekan kerja dan keluarga nampak tak kuasa menahan air mata kesedihan Tembakan Salfo sebagai penghormatan terakhir menggiringi proses pemakaman Lebih lanjut, Kapolsek Gelombokan AKBP Deddy Andung Kurniawan membenarkan perihal tersebut Menurutnya, Sunarto mengalami kecelakaan motor tunggal ketika bertugas bersama dengan anggota Polsek Geyer pada Sabtu 30 September 2023 Sunarto terjatuh dari motor yang dikendarainya sambelintasi Desa Gundi Sunarto yang menderita luka-luka kemudian dilarikan ke rumah sakit Pantirahayu Yakum Purwodadi Sunarto dimakamkan secara kedinasan oleh Polres Gelombokan di tempat pemakaman umum Dusun Tempel Desa Graji Kecamatan Purwodadi Gelombokan Minggu 1 Oktober 2023 siang